Pemirsa, kalau Anda punya visi, cita-cita untuk menjadi atau melakukan sesuatu, jangan takut, mulailah melangkah dari sekarang. Memang tidak pernah ada jalan lurus untuk mencapai atau mewujudkan sebuah cita-cita. Tapi yang jelas kita harus mulai. Nanti ada masalah, ya kita hadapi sama-sama. Dan saya senang sekali bisa mengajak tamu saya istimewa ke hadapan Anda dalam DK Show. Ada Bella, ada Mutia, orang-orang muda yang luar biasa bagi saya. Mungkin bagi Anda tidak sependapat dengan saya karena semua orang bisa melakukan, ah dia siapa? Mungkin, tapi yang jelas saya lebih setuju bagi orang yang punya sesuatu, dia memulai. Daripada orang-orang yang punya banyak wacana tapi tidak pernah melakukan langkah pertama dalam kehidupannya. Dan ini yang saya apresiasi buat Mutia dan Bella, umur masih muda sudah ngelakuin, menjalani hal seperti ini. Dan itu tidak mudah. Masalah yang paling berat dihadapi selain masalah BTM Apacar itu apa sih? Kalau Bella bareng 8 orang ini kan 8 kepala loh, Bella. Apa yang paling berat dihadapi dalam prosesnya? Mungkin kalau 8 orang itu pasti masing-masing kan punya pendapat. Pendapatnya suka beda, perspektif untuk pengambilan keputusan juga beda. Dan emang kita berlapan itu dari berbagai universitas yang beda juga. Jadi emang sulit bagi kami untuk ngatur waktu ketemu, untuk diskusi. Cuma dari awal kita komit. Kayak yaudah nih kita walaupun beda-beda kampusnya, cuman luangkan setiap Sabtu atau Minggu untuk rundingin bareng-bareng. Ngumpulnya di mana, Bel? Kalau ngumpul itu kita di rumah teman, yang kebetulan emang Copa de Flores juga. Jadi base campnya di situ. Di mana? Di Jakarta? Di Jakarta Selatan. Untung kan daerah banyak mall. Iya. Kalau enggak kita... Ntar banyak godaan. Kalau enggak kita ini sih kayak diskusi-diskusi di coffee shop atau di restoran. Cuman emang ada meaningnya gitu kalau kita diskusi. Terus paling kalau untuk pengambilan keputusan sendiri karena kita berdelapan itu, mungkin aku di sini yang bagian decide, cuman mereka itu sangat membantu dalam hal input. Jadi misalkan aku ada pandangan sesuatu nih, cuman aku dikasih input, 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 input terus. Jadi mempermudah untuk proses decision-nya kayak gimana. Dan paling kalau misalnya kita berargumen, berdebat itu pasti ada, cuman satu hal sih yang emang bisa untuk jadi solusi itu kalau kita berbicara tuh dengan fakta dan ada reason-nya. Jadi pakai fakta ya. Jangan self-centered, jangan egois, sama paling rundingin bareng-bareng pasti ya ada. Dan itu semua dilakukan by proses ya. Karena kalau mau belajar lagi teorinya segala macam, habis waktu ya. Ini learning by proses ya. Learning by proses. Mertinya juga tentu pasti ada dong hal-hal yang menjadi kendala. Tapi nyatuin banyak kepala dalam sebuah proses dan keputusan tidak mudah. Pernah enggak ngalamin sesuatu yang bergit, bete banget, gimana? Pasti sih, karena kita semua justru background-nya sama, cara berpikirnya hampir-hampir sama. Cuma yang paling penting adalah komunikasi dan saling komitmen aja sih kita ingin melakukan hal yang baik untuk bangsa. Yaitu sih kita komitmen dengan tujuan kita, kita bikin jadwal, kita komitmen. Harus dipatuhi ya jadwalnya ya? Dipatuhi jadwal itu. Oke, terus what next? Setelah awesome, mau awesome yang seperti apa, kira-kira jadi seperti apa nanti? Cita-cita kita sendiri sih pengen bikin atau membangun desa indigo. Desa indigo? Desa pewarna alam. Wow, dimana tuh kira-kira? Belum tahu, mas. Belum tahu, tapi... Harus mulai dibayangkan tempatnya. Iya, betul. Kita nyari-nyari sih. Cuma intinya adalah membangun komunitas yang memang concern dengan pewarna alam, tapi di situ juga bisa, enggak hanya kalau sekarang mungkin mayoritas masih digunakan untuk batik, kain batik. Iya, betul. Kita ingin bikin pewarna alam ini untuk berbagai macam produk fashion maupun produk tekstil lainnya, dan itu terpusat di satu daerah. Bela sendiri, untuk setelah Copa de Flores, ada target apa bersama teman-teman? Atau Bela sendiri mungkin punya target? Sebenarnya sih kalau long term targetnya itu, kita kurang lebih sama, kayak kamu Tia juga. Kalau selama ini orang-orang bisnis, 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 cuman unsur sosialnya tuh enggak ada. Jadi kayak kurang gitu. Jadi kita tuh semacam punya inisiatif untuk membuat Copa de Flores ini, future-nya bakal jadi sosial bisnis juga. Karena kan kita enggak hanya membudayakan sosial enterprise, terus? Jadi ada setengah dari profit kita, kita sumbangkan ke penenun-penenun di sana, yang bisa membangun mereka juga karena di sana udah ada semacam desa tenunnya juga. Iya, betul. Dan kalau di Flores itu ya, itu indah sekali. Mungkin udah pernah kesana belum? Belum. Wih, cakep banget. Kalau alamnya itu, saya enggak ada lawan. Pokoknya enggak ada duanya. Nah, tadi terakhir yang di pangku itu, Bela ini kan beda ya sama yang ini ya? Iya, beda. Nah, itu coba di, apa istilahnya, diginiin, diginiin itu maksudnya. Oh, giniin. Nah, itu kan ada dua bahan tuh, Bel, yang saya lihat. Iya. Ada yang tenun, terus ada yang bukan. Yang bukan itu apa? Kalau yang bukan ini kita pakai bahan linen, kartun linen. Coba diangkat lagi. Kartun linen, jadi emang supaya bisa masuk ke segmen kita untuk memperkenalkan tenun anak muda. Jadi kita combine dari segi tenunnya sama material selain yang menurut kita cocok sama tenun-tenunnya gitu. Oh, tapi pengaruh dong sama harga ya? Oh, iya. Lebih mahal atau lebih murah atau? Kalau untuk kombinasi, pasti lebih murah dibandingkan yang full tenun seperti yang di situ. Yang saya pegang ini full tenun ya? Kira-kira sampai sekarang ini segmen pasarnya Bela dan teman-teman lebih banyak yang full begini, kombinasi atau? Yang seperti apa? Kalau untuk segmentasinya sendiri, emang cenderung anak-anak yang beli kan juga banyak yang teman-teman, banyak yang relasi-relasi. Cenderung yang ini, yang kombinasi. Karena emang terpengaruh sama harganya juga mungkin. Sama dong kayak yang dipakai Bela itu ya? Iya. Yang putih itu, bagian kerangnya juga? Iya. Tenun ya? Dari tenunnya juga. Oke. Nah, kalau strategi yang seperti itu di Mutia sendiri bagaimana? Kita juga punya beberapa produk yang tidak sepenuhnya kita warnai dengan warna alam, terutama untuk lebih ke memperkenalkan sih bahwa ada awesome, kita punya produk selain produk yang warna alam, kita juga punya produk-produk lain, produk homeware, produk fashion. Nah, itu yang dengan harga yang pasti lebih murah dibandingkan yang full dengan warna. Iya. Bukan murah, bukan berarti murahan ya. Karena kan yang dihargai dari sebuah karya seperti ini kan mulai dari ide, konsep, desainnya, dan visi Anda berdua. Itu harus diapresiasi. Nah, tolong dong ajak teman-teman penonton di K-Show, khususnya yang muda-muda seperti Mutia dan Bela, untuk mau ngikutin jejak Mutia dan Bela. Gimana caranya? Coba bagi. Mungkin kalau dari saya, yang penting jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik, terus semangat, dan jangan menyerah begitu ketemu kegagalan. Bela sekarang, coba. Sama, kayak Kamutia juga. Beda juga boleh kok. Jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi kalau tujuannya baik. Sama, paling kegagalan pasti ada. Cuman, apa yang kita dapat dari kegagalan itu, pembelajarannya, pasti lebih dibandingkan apa yang sudah kita rasakan di kegagalan itu. Jadi, terus semangat, sabar dalam memulai sebuah bisnis, dan action dari sekarang. Yes, itu dia. Action yang penting, ya. Dan manusia kalau sudah punya dua S, pasti bisa sukses. Bisa melakukan apa saja. S yang pertama, skill, Anda sudah punya. Keduanya. Dan S yang kedua, sabar. Sabar itu adalah konsisten dan komitmen. Oke. Mutia, terima kasih. Terima kasih. Bela, terima kasih. Saya bangga sekali bisa bertemu Anda berdua, orang-orang muda yang luar biasa. Dan biasanya, kalau saya kemana-mana, diminta orang foto. Tapi sekarang, saya minta saya foto sama Anda berdua, ya. Kita selfie sama-sama. Satu, dua. Tidak lagi. Satu, dua. Sukses buat Mutia dan Bela. Dan pemirsa, sampai jumpa di DK Show yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. T